Sudah ya? Sudah ngerekam ya? Oke. Thank you ya Mo. Sudah mau datang. Ini saya ngenalin dulu nih. Ini Bapak Ismu Sukamto, penerima banyak beasiswa keren-keren. Makanya saya mau wawancara, ngajar di kampus negeri. Kalau saya ngajarnya di swasta doang. Nah ini Bapak Ismu yang keren, yang ganteng. Ngajar di Universitas Lampung. Temen saya pas lagi S2 dulu di Universitas Negeri Surabaya. Sebenarnya dual degree ke Australia, tapi entah kenapa. Gajak diberangkat, oke. Nah, kemarin keterima beasiswa apa? Beasiswa pendidikan Indonesia. Wah mantap. Itu yang apply ada banyak? Gimana sih? Yang apply itu berdasarkan info di grup. Emang info resminya nggak dirilis sih? Tapi berdasarkan pertanyaan personal ke panitia itu sekitar 6.000 kalau nggak salah. 6.000 itu yang mendaftar, kemudian yang lolos administrasi itu 4.000 kalau nggak salah. Total dari S1, S2, S3. Berbagai skim. Itu berarti, maksudnya semua beasiswa yang dikelola LPDP ya? Kalau nggak salah BPI itu dikelola oleh Kementeristek, Kementeristek kalau nggak salah ya. Tetapi uangnya itu dari LPDP. Oh, jadi yang daftar 6.000 ini BPI aja? Bukan skim. BPI aja. LPDP kan ada sendiri kan? Mereka sudah mulai duluan kalau nggak salah. Oh, berbarengan kalau nggak salah malah. Berbarengan pokoknya pas awal-awal kemarin itu. Kalau sebelum semester ganjil mulai ini ya. Itu berbarengan. Itu memang beda. Karena grade-nya kan beda. LPDP itu kalau menurut saya lebih tinggi syaratnya. Seperti? Bahasa Inggris kan kalau LPDP di dalam negeri kan 530 kalau nggak salah ya. Nah, BPI 500. Eh, kalau nggak menyesuaikan dengan universitas tujuan. Nah, saya kan diterima di UNIF tujuannya itu UNJ. UNJ itu 500 kan tufelnya. Kalau UPI 500, 25 kalau nggak salah. Nah, grade atau standarnya BPI itu menyesuaikan UNIF tujuan. Bahkan ada juga yang meskipun di UNJ itu 500, tapi ketika kita tes, maksudnya melalui tes kan ada by portfolio dan by tes. Nah, kalau tes seperti saya ini, ada tes bahasa Inggris, ada tes TPA. Semuanya dinyatakan. Saya nggak tahu skornya berapa, tetapi pada akhirnya saya dinyatakan diterima di UNJ. Nah, kan dapat LOE. Dengan LOE ini aja, tanpa bahasa Inggris, tanpa menunjukkan bahasa Inggris, bisa mendaftar BPI sebenarnya. Jadi, bahasa Inggrisnya itu jadi gugur. Jadi pilihan, tidak wajib lagi. Karena sudah dapat LOE. Nah, ini mungkin lebih mudahnya masuk BPI. Meskipun pada akhirnya saya juga melampirkan tufel yang 500, karena saya kurang yakin dengan kondisi seperti itu. Dengan hanya LOE itu aja tidak yakin. Tufelnya jadi kemarin submit berapa? 500. Ya, masih sama kayaknya dulu. Kayaknya dulu 6, ini 500 ya. Nggak coba beda lah ya. 500, 500 maksudnya. Apa 500 berapa? Apa 593 gitu? 500 pas. Oh, mantap. Pas lagi hoki kayaknya. Oh, berarti yang lainnya skornya tinggi dong. Ada tes TPA-nya nggak? Bapenas atau apa gitu? Nah, itu. Kami yang masuk ke UNJ itu tanpa, eh, melalui tes, maksudnya melalui tes itu, itu tidak tahu skornya gimana. Nah, yang jelas ketika tes TPA, tes bahasa Inggris itu pada akhirnya dinyatakan lulus. Diterima, dapat LOE. Ini kan sebenarnya syarat wajib untuk keuntungan daftar BPI. Bahasa Inggris itu hanya sebagai pelengkap pilihan. Tidak wajib. Oh, wajibnya dapat LOE dulu ya? Ya, yang penting LOE dari UNIF tujuan. Tanpa bahasa Inggris pun BPI bisa. Tetapi dengan catatan, ini memang untuk dosen sih ya, BPI. BPI yang PTA. Perguruan tinggi. Akademi kalau nggak salah ya. Kan ada PTV. Perguruan tinggi vokasional. Saya nggak seberapa paham bedanya. Yang jelas semuanya itu harus sudah mengabdi. Nah, kalau misalkan dosen punya NIDN. Kalau guru punya NUPTK. Kalau nggak salah ya. Kalau Tendik punya nomor khusus untuk Tendik. Itu bisa. Ini memang untuk yang mengabdi mungkin standarnya diturunin. Kan beda dengan LPDP. Kalau LPDP kan umum itu kan. Memang targetnya untuk umum. Dosen bisa masuk. Tetapi harus ngekuatin standar umum. Standar umumnya ya tinggi itu. 530. Kemudian. Apalagi itu. Tapi tidak punya NIDN pun bisa. Tapi kalau dari sisi persyaratan yang lainnya. Saya pikir sama. Ada ESAI. Dan tahun yang kedua ini. Tahun pertama kan. BPI tahun pertama kan kemarin itu ya. Ya. Nggak ada wawancara. Nggak tahu. Nah, sekarang ada wawancara. Konsepnya sama kayak LPDP kalau nggak salah. Mungkin bedanya di FGD. Kalau masih ada FGD di LPDP itu. Oke. Oke. Biar nggak lopat. Saya mau nanya ini dulu deh. Sebenarnya banyak yang mau saya tanya nih. Tapi saya mau nanya di awal dulu. Di UNY. Di jurusan apa? Pendidikan dasar. Oh, karena ngajarnya gitu ya? Di PGSD. Di PGSD ya. Nah, ini jadi pertimbangan BPI juga. Kenapa saya S2 pendidikan IPA, S1 pendidikan fisika. Ini kok mengajuin atau mendaftar di pendidikan dasar. Itu kan jadi pertimbangan juga. Alasan saya penugasan di PGSD di tempat kerjanya. Saya pikir itu sudah cukup kuat. Kalau Pak Johan tuh di mana? Di teknologi dan evaluasi pendidikan. Oh, emang nggak di UNY itu ada setiga sains nggak? Pendidikan sains atau pendidikan fisika atau apa gitu? Pendidikan sains kayaknya. Tetapi akreditasinya belum unggul atau A. Nggak boleh. Tidak masuk daftar BPI. Oh, ada listnya. Iya, nggak masuk listnya. Oh, ada list. Listnya itu berarti kampus-kampus dengan akreditasi A gitu ya? Iya. Kalau sekarang kan karena unggul ada yang unggul A atau unggul. Begitu. Oke. Kalau istri di mana jurusannya? Di UGM. Di S3 Fisika. Oh, mantap. Jadi kuliahnya bareng. Bareng. Tapi kami mengajukan Diver semester genap. Oh, Diver. Kenapa Diver? Pertimbangannya kemarin itu kan sebenarnya karena pengumuman BSI soalnya itu terlambat. Kami sudah disuruh bayar. Tetapi kami nggak yakin kan. Mau bayar nggak ini? Gambling? Udah lah, akhirnya Diver aja. Karena memang universitasnya itu memang mengakomodir itu. Jadi ini Diver aja. Sebenarnya jika sudah pengumuman, kami mau mencabut Diver pun boleh. Langsung artinya. Telat-telat seminggu kayak zaman dulu saya S2 kan telat sebulan. Masih bisa. Oh, berarti ini daftar kampusnya dulu baru dokter beasiswanya ya? Iya. Secara terutamanya LOI BPI itu. Oke. Tadi kan bilang ada 6.000 yang lolos administrasi, 4.000. Habis administrasi, tes apa lagi mau? Wawancara. Oke. Ada tau berapa lulusnya kurang lebih? Aduh, ini karena personal sih. Melalui email masing-masing kelulusannya itu. Tapi kalau saya perhatikan di grup itu ya banyak lah kayaknya yang lolos. Pertama sih berdasarkan info itu sekitar berapa ribu ya? 2.000 atau enggak salah. Itu enggak harus nih. Karena kan mungkin fleksibel kali ya penerimaannya. Ketika kuota masih ada dan Anda yang bisa dimungkinkan untuk lulus, lulus lah. Karena ngabisin kuota yang dikontrak oleh Kementeristek, Kementeristek ke LPDP kan ada pengajuan kuota nih. Kalau sudah penuh, ya cukup. Tapi secara resminya saya enggak begitu paham. Tapi kalau melihat di UNILA itu ada 6 yang daftar di FKIP itu, 5 yang lolos. Oh, mantap. Bisa pikir besar. Dan seharusnya mungkin bisa diterima. Tinggal kita diwawancara itu, penentuannya kalau enggak salah. Bagaimana kita meyakinkan wawancara. Karena secara acwanya itu, kalau panitia inti kalau enggak salah BPI itu namanya Bu Prabendari. Ada yang mengatakan peri, ada yang memanggilnya mama. Nah, itu kayaknya memang sesepuhnya dari BPI itu kalau enggak salah. Itu bilang, as long as kamu yakin, lanjut. Syarat memenuhi, yakin, lanjut. Maksudnya langsung bayar aja untuk daftar ulang, BPI insya Allah dapet katanya. Keyakinan kita aja, yakin enggak gitu. Yakin diterima kampus maksudnya? Apa diterima beasiswa? Di BPI. Kan sebenarnya orang daftar universitas, daftar S3, pendidikan lanjut itu kan sebenarnya beasiswanya harapannya kan. Ketika kamu yakin bisa dapet beasiswa dan syarat memenuhi, yaudah bayar aja di kampusnya. Nanti kan insya Allah diterima BPI ini. Sebatas keyakinan dan syarat memenuhi itu aja kayaknya sudah cukup. Artinya tidak ada kompetisi sepertinya kalau menurut saya. Karena kalau yang saya perhatikan dari yang enggak lulus itu, dia enggak seberapa yakin. Enggak seberapa yakinnya karena gini. Dilihat dari apa yang disampaikan dalam pertanyaannya wawancara itu. Sudah masih sisi wawancara belum? Atau dipersara dulu? Yaudah deh wawancara sekalian aja. Misalnya nih. Kalau di wawancara itu kuncinya jangan sekali-kali kita mengangkat hal pribadi. Oke. Jadi misalkan nih saya kasih contoh teman saya yang enggak lulus itu. Atau tidak ada, atau ada masalah yang belum diselesaikan tapi kesannya lari dari kenyataan. Itu bisa. Jangan mengangkat masalah pribadi seperti kelemahan kita begini-begini. Jadi saya tidak sambut lagi untuk kesana. Nah itu jangan seperti itu. Atau yang kedua, ada konflik di tempat tugasnya, prodinya, tetapi dia tidak mampu menjelesaikan. Seperti gini. Teman saya itu kan penugasannya di pendidikan kimia, tetapi mendaftarnya di pendidikan dasar. Nah ketika ditanya, kenapa? Di pendidikan dasar kan penugasannya di pendidikan kimia. Yang enggak ada alasan, alasan yang disampaikan itu tidak ilmiah kalau kita kan bahasanya orang akademis. Mungkin tidak bisa menjawab kan begitu. Seharusnya kan menjawabnya begini. PGSD itu sedang kekurangan banyak dosen. Dan ada kemungkinan saya dialihkan untuk kesana. Maka saya mempersiapkan itu. Nah harus kan begitu. Bukan karena ada konflik di internal di peradi itu. Memang walaupun sebenarnya ada konflik internal. Begitu. Oke. Kalau waktu saya apply full-bright itu wawancara, ada berapa ya? Ada empat orang, lima orang yang wawancara. Nah kalau di BPI, yang wawancara berapa orang? Tiga. Itu apa aja tuh komposisinya yang sepengalaman? Kalau yang saya alami itu, saya kan dulu benar doktor LPDP juga ya. Di BPI ini ada tiga. Yang jelas yang pasti satu itu psikolog. Yang kedua akademisi kalau nggak salah. Kalau dilihat dari pertanyaannya ya, yang pertama kali itu akademisi yang memang fokus di riset. Kalau yang pertama. Riset kita tentang apa, ditelusuri seberapa paham kita tentang penelitian kita itu. Terus akademisi yang kedua itu tentang kontribusi kita ke lembaga. Atau terkait dengan publikasi, riset sebelumnya. Tapi saya lebih banyak berbicara tentang, mungkin saya memang sengaja mengarahkan untuk hanya berbicara di bagian kontribusi. Karena saya lagi banyak kegiatan kelembagaan seperti itu. Kemudian yang ketiga psikolog. Psikolog ini nanya, ya seputar kehidupan kita lah. Bagaimana dulu? Dulu pertanyaannya begini. Dulu kan di Surabaya, Surabaya, tapi dari Lampung. Gimana itu penyesuaiannya? Saya bilang pas waktu itu, ya agak susah karena mungkin di kota kali ya. Jadi untuk bersilaturahmi itu mungkin susah. Tetapi saya punya trik. Ini sebenarnya biasa aja. Saya muncul juga pas di sini aja, pas kepikiran aja, pas kewawancara itu. Triknya adalah saya muslim, saya setiap lima waktu itu pergi ke masjid. Nah dari situ saya melewati tetangga-tetangga. Nah dari situlah saya bisa mulai untuk bersilaturahim, saling menyapa dan sebagainya. Akhirnya terbiasa. Akhirnya dilipatkan pada kegiatan kamu. Sekarang nggak ngerasain juga gitu kan. Cerita yang alami aja. Akhirnya, oh iya begitu. Terus ditanya apa kegagalan yang selama ini di alami gitu. Ya sebenarnya cerita kita aja. Mungkin saya juga cerita Angga pas pawancara itu. Jadi kegagalanmu apa? Satu, yang pertama nih saya cerita Angga. Saya dulu seada teman di Surabaya itu sedang fokus untuk mengejar kuliah di luar negeri gitu. Tetapi bahasa Inggris kami masih kurang. Akhirnya kami mundur dulu. Selesaikan dulu S2 kami. Kami kembali untuk bekerja. Tetapi yang bikin saya gagal adalah ketika teman saya tetap fokus untuk bahasa Inggris dan akhirnya diterima beasiswa Pembelum Braik dan dapet beasiswa itu dan ke Ohio itu saya malah di Indonesia aja. Nah itulah kegagalan saya. Saya bilang begitu. Itu kan alami. Sebisa mungkin alami. Kenapa? Agar tidak terpojok ketika nanti ditanya lebih lanjut. Jadi tadi... Itu kan alaminya kita itu kan? Gimana? Ya berarti banyak pertanyaan tentang yang berhubungan sama riset kita. Proposal mungkin ya. Sama ada yang berhubungan sama hal-hal personal kayak gitu tadi. Adaptasi culture mungkin. Terus mengelola masalah segala macam. Itu pertanyaannya kurang lebih di ruangannya itu berapa menitan? 45 menit kalau nggak salah. Jadi masing-masing itu 15 menit. Karena di situ kan ada timer ya. Jadi kami zoom. Kalau nggak salah ada empat. Ya. Ada empat tampilan. Ada empat orang lah. Eh empat atau lima ya? Lima-lima. Pewancara tiga saya satu. Satu admin. Tapi admin itu menampilkan timernya itu. Oh moderator. Ya ya ya. Jadi hitung mundur. Oh oke. Ya saya ingat. Ya saya juga. Yang wancara itu saya ada empat orang. Satunya moderator. Ngingetin waktu. Ibu habis. Kamu jangan jauhkan. Gitu lah maksudnya. Nah yang tiga orang itu ada di ruangan. Tapi satu lagi karena beliau lagi di mana ya? Di New York. Jadi via layar gitu lah. Ada layar tersendiri. Oke. Itu wawancara. Jadi. Oh iya. Ya sih. Yang saya ingat tuh sama sih. Kebanyakan tentang pertanyaan tentang penelitian. Karena kan S3 sih ya. Masa S3 tapi gak ngerti penelitian kita. Sama adaptasi budaya. Sama. Kalau datang ke Amerika kan belum pernah keluar negeri. Kamu adaptasinya gimana ya. Sama berarti kayak gitu. Nah ada satu pertanyaan tuh tentang leadership saya. Dapet. Nah Ismo ada kayak leadership gitu gak? Ada. Contoh pertanyaan. Saya kan ketika ditanya apa kontribusinya untuk lembaga katanya. Kata wawancara yang kedua itu. Banyak kegiatan yang saya kerjakan. Ini penugasan. Dari awal saya masuk. Saya sudah dilibatkan dalam akreditasi kan begitu. Kemudian akhirnya dapat A. PGSD itu. Kemudian saya dilibatkan di tim akreditasi fakultas. Untuk membantu. Yang saya ceritakan itu. Alhamdulillah ada juga yang dapat A. Pendidikan fisika. Dan dari situ saya diminta menjadi. Pada tahun ini diminta menjadi ketua tim penyaminan mutu. Seperti itu. Dan juga. Kepimpinan. Yang membuat saya memiliki kemimpinan yang apa ya. Menunjukkan saya punya kemimpinan yang bagus juga. Ketika saya ditugaskan untuk menjadi ketua panetia. Seminar Nasional. Pada acara Dies Natalis FKIP. Dan itu. Dan sebenarnya saya di level universitas pun sudah diminta untuk ini. Saya sangkutkan dengan kebutuhan saya S3. Untuk segera S3. Tetapi ketika saya mau menempati posisi tertentu di sana. Harus ada syaratnya. S3 minimal. Maka saya harus segera S3. Karena sudah mentok. Saya sudah nggak bisa naik lagi kan karirnya. Begitu. Nah ini. Cerita tentang kepimpinan. Jadi memang. Ya kalau kita alami menikah terus. Insya Allah ceritanya enak. Ya malah. Jawabannya itu ngebantu ya. Kayak. Ya. Kayak gue gitu ya. Karena. Ya kan gitu ya. Ya bagus sih jawabannya keren itu. Terus. Waktu itu saya diwawancara juga dapat tentang pengabdian ke masyarakat. Semua dapat nggak kayak gitu? Dapat. Cuman sekilas saja mereka menanyakannya sekali aja kalau saya perhatikan. Meneliti mengabdian ya. Tetapi. Bahasa saya itu saya masih berkolaborasi dengan senior. Saya masih belajar. Tapi dengan belajar dengan senior yang ini. Ini cukup apa ya. Cukup banyak yang saya dapatkan. Kenapa? Karena meneliti mengabdianya itu sampai ke lintas kabupaten. Pas itu saya ke Spisir Barat. Ke Pesawaran. Dan sebagainya. Meskipun sebagai anggota. Begitu. Nah ceritanya begitu aja. Udah. Seingat saya nggak ada pertanyaan lebih lanjut. Seperti itu. Oh. Oke berarti ya Tridharma itu lah ya yang ditanyain kurang lebih. Ya. Yang ditanyain Tridharma. Kemudian publikasi. Publikasi. Publikasi gimana? Waktu saya apply Fulbright. Nah Fulbright itu sebelum wawancara minta saya itu ngirimin screenshot Google Scholar. Dengan segala kutipannya itulah. Nah. Terus mereka konfirmasi itu bener nggak? Nanti penelitiannya ini apa aja bla 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 dari situ. Nah yang. Ismo. Sampai begitu nggak? Google Scholar. Atau kamu udah disitasi berapa orang gitu. Atau tiba-tiba apa aja gitu. Ada nggak? Kalau saya sih memang ditanya itu. Di akunnya BPI itu kan sebenarnya kita mengunggah publikasi-publikasi kita. Jadi pas waktu itu saya menghadirkan 10 publikasi selama 4 tahun. Selama 4 tahun menghadirkan. Ini dibilang sama interviewernya itu. Wah ini udah banyak ini 4 tahun. Ada 10 begitu. Ada skopusnya dan sebagainya. Ini terkait dengan publikasi. Saya nggak paham apakah mereka mengecek sendiri di Google Scholar saya atau tidak. Yang jelas saya di akunnya itu, akun BPI-nya sudah menghadirkan itu, mengunggah itu. Dan mereka yakin, saya yakin mereka sudah membuka. Karena pengalaman istri saya itu sampai dicekin itu. Google Scholarnya, citasinya dan sebagainya. Kemudian dilihat dari ketuanya mana nih. Bahkan saya sampai dibilang, ini ada skopus 1 nih. Bagus sih. Tapi anggota. Malah yang jadi ketua kenapa sinta 2 gitu. Tapi saya bilang gini alasan logisnya. Saya adalah dosen non-PNS dengan gaji yang pas-pasan. Untuk bisa sampai skopus, kisatu, itu butuh biaya banyak. Saya sudah punya draft. Saya pikir ulang karena kan uangnya besar juga. Begitu. Ya, ya, ya aja sih. Ya logis juga kan. Non-PNS mau bayar sekian belas juta yang nggak pikir ulang. Kita juga nggak dapat insentif kan. Kecuali kalau kita publikasi kisatu, non-PNS dikasih insentif. Mau-mau aja. Artinya dikembalikan kan uangnya itu. Terus terkait hibah-hibah. Alhamdulillah saya bisa bercerita karena memang mendapati hibah. Meskipun itu hibah lokal universitas. Memang kompetitif tapi. Penelitian dosen pemula. Dan saya di tahun 2021 itu menjadi anggota di penelitian Simri Takmas. Nah, saya pikir itu jadi pertimbangan juga. Terus jangan lupa haki. Saya punya haki dua, haki buku. Nah, itu juga mendukung penilaian juga, saya pikir. Jadi nggak terlalu banyak cerita di bagian itu. Karena mungkin sudah menyajikan di situ. Artinya sudah banyak karya-karyanya. Jadi nggak terlalu banyak pertanyaan. Atau memang saya selalu fokuskan untuk ini. Jadi ini permainan kita aja sih. Permainan kita dalam menjawab. Saya lagi menguasai atau posisinya lagi aman di kelembagaan. Maka saya berceritanya lebih banyak di situ. Menelitinya saya agak kurangin. Jadi mungkin mereka ngikutin pola kita aja. Tergantung kalau ketika diskusi itu kan tergantung mana yang menguasai kondisi kan. Ya kita ciptakan kondisi itu. Begitu. Agar mereka ngikutin apa yang sedang kita bicarakan. Oke. Mantap. Waktu saya wancara itu sebenarnya mereka tuh sebenarnya cuma konfirmasi aja. Jadi kita kan ada esai yang kemarin dikirimin. Jadi mereka konfirmasi dari situ. Nah, yang di pengalaman Najmi itu ada esai apa sih yang ditulis sebelumnya terus dikonfirmasi nggak sama para pewancara itu? Nah ini. Nggak ada esai yang mungkin ya. Kan ada kita cerita kekuatan kita apa. Ya mungkin ini konfirmasi. Saya menyampaikan kepimpinan. Karena saya pernah memimpin ini, ini, dan itu. Kemudian yang kedua yang kurang membanggakan itu itu tidak ditanyakan. Malah yang ditanyakan kegagalan yang di esai nggak ada. Yang saya bilang. Ya itu muncul. Kemudian terkait dengan, nah ini yang esai. Esai yang berkaitan dengan penelitian. Itu yang rencanakan. Kan di esai itu ada personal statement tuh. Di situ kan kita menyajikan. Apa itu? Kenapa sih? Kalau menurut saya ya belajar dari YouTube dan tulisan-tulisan di Mbak Google itu. Personal statement itu isinya sejarah kita itu dengan pendidikan kita itu yang akan kita tempuh itu hubungannya gimana? Kalau menurut saya. Nah itulah yang diceritakan. Maka saya disitu cerita penelitian. Penelitian saya seperti ini. Ini karena saya mendapatkan pengalaman ketika mengajar di PGS, dia itu begini-begini. Dan ada program MBKM di sana. Program MBKM itu kan belajar mandiri di luar sana kan selama banyak 20 SKS. Ini kan ini perlu ada panduan khusus ini. Kalau enggak seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Maka saya berencana untuk mengembangkan model pembelajaran pada program MBKM. Nah itu esai personal statementnya seperti itu. Karena pengalaman di kelembagaan yang banyak dosen enggak paham. Program MBKM ini arahnya kemana sih? Keluar sendiri. Tetapi kita peran dosenya itu sejauh apa? Nah itu yang jadi kunci saya untuk melakukan penelitian. Kemudian kalau di kontribusi, kayaknya saya lebih menceritakan kontribusi tridharma. Saya nanti sebagai dosen penelitian. Tetapi kalau bisa berdiri sendiri, jadi ketua. Kalau sekarang kan berkolaborasi, pengambilan pun seperti itu. Kalau kelembagaan, nah ini mungkin kontribusi yang paling nyata untuk lembaga kali ya. yaitu bisa mengembangkan program atau panduan atau apa lah. Bahasanya seperti itu yang agar MBKM ini terjalan. Begitu. Jadi SI-nya apa aja? Kalau yang di SI itu, Fulbright itu ada dua SI itu. Ada personal statement satu, terus ditulis enggak lebih dari satu alaman, sama study objective. Study objective ya kayak yang berhubungan sama penelitian lah, akademik. Tapi kalau personal statement, hal-hal yang bersifat pribadi. Nah kalau di SI yang ditulis dan dikirimkan di awal-awal, atau entah di tahap berapa di BPI itu, ada berapa banyak dan jenisnya apa aja? Kalau yang SI, yang bentuknya SI panjang, sekitar 1.500 sampai 2.000, itu personal statement. Itu saya berapa halaman itu. Yang jelas 1.500 sampai 2.000 itu personal statement. 2.000 kata maksudnya? Apa? Iya kata-kata. Oke. Kata-kata. Kemudian yang SI kontribusi untuk Indonesia, itu juga sama 1.500 sampai 2.000 kata. Itu yang panjang. Yang pendeknya itu cerita tentang personal kita, kalau enggak salah. Itu tentang kekuatan kita apa, kelemahannya apa, kemudian yang kurang membanggakan yang sudah dialami apa, kemudian apa lagi, yang disesali, pengalaman yang disesali begitu pokoknya. Nah itu. Ini karena saya enggak buka, enggak pakai laptop, enggak bisa share screen. Itu di akun BPI-nya seperti itu. Itu kalau yang S3. Ada batas katanya yang pendek tadi? Enggak. Itu mah cerita aja. Saya singkatlah bahasanya. Kalau tadi kan yang 1.500 itu sampai 2.000 itu SI panjang. Paling ini satu paragraf aja ceritanya. Oke. Terus, kalau yang saya itu apply Fulbright itu kan, kalau Fulbright itu apply beasiswanya dulu, baru apply kampus. jadikan kalau saya nulis tuh di application formnya itu, lima kampus mana yang mau didaftarin. Terus ditanya sama pewancara, kenapa kamu ngelamar kampus-kampus ini? Alasannya apa? Nah kalau di ISMU itu ditanya enggak, kenapa kok WN-nya, kenapa enggak UPI aja yang agak dekat? Atau kenapa enggak di Pulau Sumatera? Atau gimana? Ada pertanyaan kayak gitu enggak? Terus jawabannya kayak gimana? Dan ini banyak peserta yang kejebak. Maksudnya, mengapa sih kamu ke UNJ tidak ke UPI gitu kan? Harusnya tanya, jawabannya akademis. Jadi jawabannya begini yang saya sampaikan itu. Yang pertama, yang pasti UNJ itu adalah mitra BPI. Itu yang saya mau. Yang kedua, ini karena saya mau meneliti tentang tentang pembelajaran sesuai dengan program MBKM, saya mengembangkan model rencananya, yang agar mahasiswa itu tidak kehilangan, tidak seperti ayam kehilangan induknya, itu bagaimana? Tetap menjadi kontrol. Nah untuk mengembangkan itu, ada beberapa mata kuliah yang mendukung tentang riset saya di UNJ. Saya sebutkan mata kuliahnya itu. ada seminar pendidikan kontemporer, kemudian, saya juga mengaitkan dengan disruptive teknologi yang membuat manusia itu individualistik. Nah ini tidak sesuai dengan karakteristik orang Indonesia. Maka kita kembalikan itu. Bagaimana caranya? Ya melalui model pembelajaran yang saya kembangkan dengan menggunakan konsep tertentu. Nah itu yang saya sampaikan. Nah itu bisa saya pelajari di UNJ. Begitu. Saya jawab begitu kayaknya nggak sampai membandingkan ke UPI kalau nggak salah. Ya jawabannya udah bagus loh itu. Karena emang tentatif. Ya alasannya logis banget, walaupun mungkin salah satu alasan terkuatnya adalah biar bareng istri mungkin. Itu jangan disebut. Jangan. Karena personalnya itu bahaya ya. Ya. Karena gini, mengikut istri itu seperti tidak punya apa ya, keyakinan. Nggak punya apa ya. Nggak punya jati diri lah ya. Ikut-ikut aja. Karena teman saya nggak lolos yang di luar negeri itu juga begitu. pernah menyampaikan suami sudah di sana, kan begitu. Oh iya sih. Nggak akademik gitu. Iya bener-bener. Baru kalau memang ditanya, terus kalau ditanya begini, terus nanti istri gimana? Ini kan sudah berkeluarkan. Istri gimana? Nah itu mungkin dikeluarkan. Alhamdulillah istri juga mendaftar di sana, jadi bisa bareng-bareng. Terus, waktu saya apply nulis milih kampus itu, harus udah dapet, nggak tahu sih mungkin karena yang istil kampus Amerika ya, jadi harus udah ada advisor atau supervisor harus nulis nama profesor. Kontak-kontakan sama beliunya, sama siapa aja di sana. Nah kalau di sana, ada sampai kayak gitu nggak sih? Saya nggak tahu di soalnya S3 di Indonesia itu gimana? Sampai, saya ditanya begitu. Oke. Kemudian saya kan modal dadakan pas waktu itu. Kalau istri saya sudah. Karena kan memang istri saya itu dari UGM, kemudian mau ke UGM lagi kan. Pemiming S2 itu juga jadi promoter di S3. Ada komunikasi, mudah. Saya kan dari UNESA ke UNG kan nggak ada komunikasi. Nah bagi yang tidak punya koneksi, jawabannya bisa begini. Ini yang saya sampaikan. Saya sudah menelusuri kurikulum dan dosen yang ada di sana. Kurikulum tadi seperti yang saya sampaikan untuk menjawab penelitian. Nah, kalau siapa yang tepat untuk membiming saya, berdasarkan penelusuran saya terkait dengan dosen-dosen yang mengajar di sana, saya kemungkinan akan mengajukan prof ini sebagai promotor. alasannya adalah beliau lulusan pendidikan fisika atau bidang keilmuannya pendidikan fisika, pendidikan IPA, pendidikan dasar. Nah ini kan sesuai dengan keilmuan saya sejauh ini. Begitu. Beliau juga meneliti tentang pengembangan-pengembangan pembelajaran di era teknologi. Nah ini kan sesuai dengan penelitian saya juga. Begitu. Itu sih yang saya jawab begitu. Kalau ini belum ada komunikasi ya. Karena fleksibel. Tapi kalau keluar negeri mungkin harus sekali. Ya saya juga nggak begitu paham. Nggak juga sih. Karena ya sebenarnya kalau yang di full break setahu saya itu seenggakannya kita tahu mau sama siapa gitu. Walaupun nggak ada koneksi-koneksian. Walaupun sebenarnya banyak juga yang sebenarnya teman-teman serangkatan saya itu banyak yang udah punya backup. Maksudnya udah udah kenalan udah apalah segala macem udah pernah proyek bareng. Tapi itu nggak jaminan karena banyak juga yang walaupun udah koneknya kuat segala macem tapi nggak lulus juga. Karena itu bukan yang dilihat sih. Tapi seenggakannya ya sama sih tadi. Karena udah tahu ini siapa kenapa harus ini. Ya mirip-mirip. Terus apalagi yang saya mau konfirmasi ya. BPI itu kan tadi Isma bilangnya LOE itu salah satu inti paling penting untuk diterima di beasiswa ini. Ada lagi nggak selain itu? Misalnya apa ya? NIDN? Ya. Ada lagi nggak selain itu? Saya pikir sih pembukanya itu NIDN dan LOE itu pembuka gerbangnya. Nah kalau kita mau dinilai banyak kalau ternyata apa ya memenuhi kriteria untuk dapat beasiswa itu ya dari Dharma itu jalankan. Sebisa mungkin setiap tahun itu ada penelitian, ada publikasi, ada PKM. Penunjang jangan lupa karena bagian kita kan kontribusi yang benar-benar nyata untuk negara itu kan penunjang itu. Kontribusi kita untuk kelembab. terima kasih. ini internet saya kali. ya? Ya mungkin nggak tahu ya. Oke, sorry. Itu sih NIDN dan kalau bukan dosen ya NUPTK mungkin ya nomor induk guru, nomor induk tenaga kependidikan. Itu yang saya paham. Meskipun banyak skimnya juga kan. Ada yang BIM, nggak tahu kemajangannya apa ya. Indonesia Maju pokoknya. Biasiswa Indonesia Maju. Terus kemudian PTA, Biasiswa untuk Perguruan Tinggi Akademik, BTV, Pelaku Budaya, dan sebagainya. Itu masing-masing ada kategori sendiri. Jadi kalau untuk yang dosen ya itu. Dosen, NIDN, dan LOE. Yang pasti LOE itu. Itu syarat utama LOE-nya. Kalau yang lainnya bisa NIDN, PTK, atau guru PPG, guru PPG lagi, desain PPG, teknik, dan sebagainya itu menyesuaikan. Tapi LOE itu yang jadi syarat utama. Pasca setelah lulus. Kalau di Amerika itu rata-rata lulus kurang lebih 5 tahun. Rata-rata. Terus, karena kan ada kosok dulu beberapa lama lah. Intinya, rata-rata 5 tahun. Tapi, Fulbright cuma ngasih funding 3 tahun pertama. Nah, tahun keempat sama tahun kelima rata-rata mereka entah sambil ngajar di kampus atau jadi research assistant. Nah, kalau di BPI dijanjikan berapa lama, bisa diperpanjang berapa lama, kalau bisa terus bagaimana sistem pembayarannya? Kalau yang saya pahamnya 3 tahun sih itu. Karena di surat pernyataannya itu kalau nggak salah akan menyesuaikan selama 3 tahun atau berapa itu ya. Begitu. Dan kalau saya kurang paham karena BPI itu kan mulai tahun 2021 kemarin itu teman saya. Dan belum ada yang sampai 3 tahun kan. Apakah nanti bisa diperpanjang atau tidak. tapi mudah-mudahan sih 3 tahun itu selesai. Meskipun normalnya saya kalau dengar cerita-cerita itu sampai 4 tahunan itu selesai S3 itu. Batas normalnya 3 tahun. Normal kan? Tetapi kenyataannya sebagian besar 4 tahun. Tapi kalau beasiswanya 3 tahun kalau nggak salah. Kalau yang beasiswa yang dulu gimana? Bisa diperpanjang nggak? 1 tahun gitu. Kalau yang pengalaman yang BUDN ya. Ada BULN BUDN kalau nggak salah begitu. Itu teman-teman saya yang sudah berangkat 3 tahun yang lalu itu bisa memperpanjang. Itu kan dibawa kemen dikebut Ristek itu bisa diperpanjang dan disetujui kemarin itu sempat cerita. Nah karena ini dibawa kemen Ristek dikebut itu mudah-mudahan sama konsepnya bisa diperpanjang. Dan saya pikir perpanjangan ini kalau di STG Indonesia udah sejak lama sejak saya S2 dulu kan dosen S1 saya itu S3 di sana juga. Tahun keempat mengajukan perpanjangan diterima. Dan terakhir info kemarin itu di tahun ini yang mengajukan perpanjangan diterima juga. Tapi itu memang beda beda skim penelitia skim beasiswanya tetapi masih dibawa kemen dikut Ristek itu bisa. Tapi mudah-mudahan biasanya 3 tahun itu selesai. Harapannya nggak tahu kenyataannya. Amin. Amin. Karena di negara sendiri mungkin harusnya paham lah. Saya juga akan ditanya-tanya sama temen yang sudah di sana itu. Kayak mana sih harus kuliahnya begini-begini. Ini sudah mulai komunikasi. Kalau kita langsung mempolah kalau tagihan-tagian setiap mata kuliahnya begini maka kita harus bagaimana. Bahkan mungkin dari sekarang kita sudah menulis artikelnya itu. Untuk persyarat itu. maka ini keuntungan saya mengajukan Diver. Saya bisa memulai untuk menyiapkan apa-apa yang harus menjadi tagihan S3 itu. Terutama artikel yang agak susah untuk publish-nya itu kan butuh waktu. Nah ini yang saya kayaknya kuliah di Indonesia itu lebih menantang mungkin dari segi komunikasi. Karena di sini sepengah tahun saya nggak tahu sih kalau teman-teman saya itu kayaknya tugas-tugas submit artikel daftar konferensi skopus atau segala macam lah gitu lah. Di sini tuh nggak ada. Cuma yang saya bikin beda itu cuma reading-nya aja sih banyak banget. Reading-nya banyak banget. Saya nggak tahu kalau reading-nya di Indonesia gimana. Tapi nulis nggak sampai sebegitu. Jadi pressernya bukan di situ. Terus kalau yang saya pahamin ya ya gimana-gimana kalau yang saya pahami hampir setiap mata kuliah itu untuk mendapatkan nilai itu tagihannya adalah submit. Jadi ketika submit accepted kemudian publish itu kan punya penilaian sendiri-sendiri. Nah nilainya diambil dari situ teritorianya setiap mata kuliah kalau nggak salah. Yang Johan itu yang udah berangkat ke sana itu kan nulis aja kayaknya kerjaannya. Harapannya itu mungkin banyak membaca sama-sama untuk orientasinya untuk banyak baca. Tapi kita mungkin karena tagihannya submit ya sudah kita fokus submit aja. Entah tulisan kita itu dari bahan bacaan atau ngayel sendiri kan bisa. Jadi sebenarnya orientasinya untuk membaca banyak-banyak artikel. Mantap. Terus tadi kemana? Satu lagi. Oh iya ikatan berapa lama di kontrak yang harus ditandatangani? Saya kan ini apa itu kontrak biasiswanya. Ya misalnya yang plus satu yang harus mengabdi di institusi gitu loh kontraknya. Nggak ada sih kayaknya disyarat itu karena kami sudah mengabdi. ini kan memang khusus untuk yang kecuali LPDP kali ya yang bebas begitu ya yang dari umum karena ini kan memang syarat untuk yang SDM di dunia pendidikan yang sudah mengabdi dengan ditandainya no NIDN otomatis harus kembali kalau di unilai itu kan sudah sepertinya akan ada kontrak agar dia kembali maksudnya perjanjian. Nah iya tuh ISMOT ada tangan nggak ada nggak pertanyaan saya. Ya karena karena saya ini belum mengurus surat tugasnya tugas belajarnya jadi ya belum belum tahu ini apakah nanti ada tapi ketika pimpinan nanya itu ada masih ada kan kita kan keluar dosen non-PNS itu banyak sekali atau banyak lah yang S3 dipertanyakan apakah mereka nanti kembali atau tidak itu kan non-PNS nggak ada ikatan kata ketua jurusan mereka sudah ada jadi tak perlu khawatir katanya sih begitu tapi secara resmi yang tertulisnya saya juga belum mengalami itu karena belum mengajukan tugas belajar karena jadi tugas belajarnya akan agak slow saya mengurusnya oke mantap bagus tapi diwawancari ditanya di interviewer oh ada mahasismo iya gini mahasismo mahasismo kanon PNS UNILA itu belum BTNBH gitu tahu kan nggak nanya langsung cuman tahu kan apa yang saya tanyakan tahu saya akan kembali mengapa karena UNILA sedang menajukan PTNBH jadi hak-hak dosen non-PNS itu akan setara karena kalau sudah PTNBH itu kan kebijakannya kebijakannya kan punya sendiri artinya karir non-PNS yang mungkin tidak diatur di perundang-undangan seperti kalau sekarang kan undang-undangnya dosen itu hanya untuk PNS dan P3K ini yang negeri ya kalau yang suasana mungkin ada sendiri karena UNILA di negeri maka sekarang ini saya posisinya kontrak karirnya itu mungkin baru mulai tahun prosesnya udah lumayan lama tapi jabatan fungsional itu saya baru dapatkan di tahun ini itu mungkin karena kebijakan kebijakan UNILA kalau yang mengurus itu meskipun belum apa ya belum ada aturan khusus karena aturan khusus aturannya itu harus menyebutin aturannya PNS dari Kemenpan RB kalau gak salah dan P3K itu harus melalui jalur itu baru jabatan fungsional jalan sardus jalan dan sebagainya nah sekarang ini kalau di negeri non PNS itu mau ke sardus itu yang agak rumit karena kan perlu in passing kalau gak salah ya nah kami in passing gak ada itu hanya berlaku untuk swasta tapi kan gak ada peraturan tetapi jabatan fungsional jalan nah ini kan jadi pertanyaannya interviewer ya kalau dengan kondisi seperti itu ada kemungkinan besar gak balik loh kalau sudah SDG itu karena banyak yang mau nerima kan nah alasannya apa kok mau balik nah saya pas waktu itu karena tahu UNILA sedang mengajukan PTNBH UNILA sedang mengajukan PTNBH sudah proses audit ketika saya kembali benar-benar sudah PTNBH dan saya yakin tetap di UNILA saya bilang begitu gak tahu kan ke depan saya juga gak tahu gimana apa yang terjadi yang jelas pada waktu itu saya sedang memikirkan begitu mantap oke berarti ya di awal tahun ini ya baru ke UNJ in person kan belajarnya belajarnya in person langsung tata muka kan ya gak online online lagi kalau tahun ini sih UNJ ini kayaknya langsung tata muka juahan juga kan teman saya yang udah disana itu udah berangkat duluan udah berangkat karena memang harus tata muka iya dia juga istri keren saya tahun depan kurang lebih bulan Mei rencana ke Indonesia karena profesor itu advisor mau ngelakuin penelitian di Indonesia terus diajak ke Indonesia nah tapi masih nyari kampus salah satu list kampusnya itu yang dia mau ngelakuin penelitian di situ itu salah satu nanti-nanti bisa bisa ngumpul bareng waktu oke mantap ini saya matiin dulu recordingnya ya siap terima kasih Terima kasih.